Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Teflugansa Malam ini saya akan bahas ya Yang lagi in ya Atau yang lagi rame nih Karena peraturan ini sudah ditunggu Selama beberapa minggu ini oleh Sobat-sobat pajak ya Sobat Teflugansa dan yang lainnya Karena wajib pajak juga menanti-nanti nih Apa namanya Atas insentif PMK final 21 ini Dan seterusnya ada perpanjangan gak sih gitu kan Alhamdulillah kemarin Udah beredar ya udah terbit Di Kita semua udah dapet Mungkin sharing-sharing berupa Apa namanya Peraturannya maupun PMKnya udah dapet ya gitu Nah Sekarang gak ada salahnya Ayo coba kita lebih bahas lebih dalam lagi Supaya Kita Enggak salah gitu ya Dalam menerapkan insentif ini Khususnya Karena di insentif ini ada beberapa perubahan dan update Dibanding dengan ketentuan PMK sebelumnya Yaitu PMK 9 Teman-teman Jadi Teman-teman hati-hati ya Yang tahun Eh sorry Yang bulan kemarin Perusahaannya mendapatkan insentif PPH pasal 21 dari Januari sampai Juni Di PMK 82 ini Di PMK 82 ini Belum tentu teman-teman Jadi Karena ada beberapa KLU yang Tadinya mendapatkan insentif Nah di PMK 82 ini Yang berlaku dari Juli sampai dengan Desember ini Ada Kelompok lapangan usaha Atau jenis-jenis wajib pajak Yang tidak mendapatkan Insentif PPH pasal 21 Pasal 22 Dan pasal 25 Gitu ya Jadi Nah Coba kita bahas ya Mana aja sektor-sektor yang Tidak mendapatkan lagi Insentif tersebut gitu ya Setelah terbitnya PMK 82 ini Jadi Pemerintah Intinya Sepertinya lebih selektif Di PMK 82 ini Dalam memberikan insentif Khususnya Insentif terkait dengan PPH pasal 22 21 Dan 25 Gitu ya Oke Baik Jangan kemana-mana dulu Ya Teman-teman harus tahu nih Detilnya Biar enggak salah gitu ya Dalam mengharapkan insentif Ini Karena Kalau salah Ya nanti Apa ya Jadi Enggak eligible gitu Ikut insentif Atau enggak memenuhi syarat Gitu ya Oke Simak Jangan kemana-mana Jangan lupa juga subscribe Dan follow IGTV Lugan Sebiasa ya Oke Nah ini PMK 82 Yang terbit persis kemarin Di hari pajak Ya teman-teman Di hari pajak Kayaknya sengaja nih mungkin Terbitnya Bertepatan banget Dengan hari pajak gitu ya Tapi enggak apa-apa Saya juga selamat Mengucapkan hari pajak juga ya Oke PMKnya Namanya PMK 82 Ini perubahan atas PMK 9 ya Tentang insentif pajak Mungkin teman-teman udah pada tau lah Kalau ini ya Nah ini Pak Jokowi Arahan dari Pak Jokowi Tekan ini Saya skip aja ya Lantar belakangnya Mungkin hampir sama lah Dengan yang sebelumnya Nah mungkin ini Just reminding Ya hanya mengingatkan saya Jadi kalau teman-teman Yang ikutin insentif Atau mengikutin Vlog saya Dari awal Insentif itu Saya Buat Tentang vlog ini Tentang insentif ini Cukup intense ya teman-teman ya Walaupun Enggak semuanya Saya upload Begitu ya Setiap PMKnya Berubah Tapi Saya cukup Vlog saya Dari awal Cukup mengikuti Insentif ini Dari Teman-teman bisa cek Vlog saya Tentang mulai adanya PMK 23 ya Itu Yang terbit di Januari 2000 Eh Maret 2020 Ya Ada PMK 28 Terus PMK 44 Terubah lagi Ada PMK 29 Fasilitasnya Ada PMK 86 110 Nah Sekarang ini PMK 9 Dan PMK 82 Gitu ya Di 2001 nih PMK 9 ini Yang di 2001 Ya Sampai Juni Ini berlangganan Ini disanjutkan Dengan PMK 2 Jadi Miles 2 nya Ini kalau teman Ngikutin Seperti ini Gitu ya Ngikutin Insentif ini Jadi Di PMK 23 Juga awalnya Belum ada Insentif PPO final UMKM Belum ada Baru di PMK 44 Kalau gak salah Baru ada Insentif Final PP 23 Yang setahun persen Itu ya Teman-teman Nah ini 23 44 Baru di 4 Ini 86 Dilanjutkan 110 Dilanjutkan Sekarang ini Nah Ini Di Tahun 2020 Memang Banyak ya Sampai ada Empat kali Tema Kenapa Karena memang Pemerintah Pemerintah itu Gak langsung Ngasih setahun Sejarahnya Ini Sejarahnya Reminding Baru teman-teman Yang Mungkin Praktis Ya Sudah tahu Jadi memang Diterbitkan dulu Sampai bulan Apanya Kalau gak salah Juni nanti Diterbitkan lagi Sampai Juli Sampai September Pokoknya Parsial gitu ya Nah kalau ini PMK 9 Langsung 6 bulan PMK 8 2 Juga 6 bulan Jadi kemungkinan Kalau gak ada Perubahan lagi Ini berlaku Sampai dengan Desember ya Jadi Kemungkinan Hanya terbit 2 PMK ini Terkait dengan Isanti PP Pasal 21 Final PP 21 Final UMKM Dan seterusnya itu Kelompoknya itu Kemungkinan Ada 2 PMK Nanti ada PMK 83 Itu Meneruskan PMK 239 Nanti kita bahas ya Sekarang ini Pokok perubahannya Apa sih Gitu ya Ini yang harus tahu Jadi Teman-teman Supaya gak salah nantinya Jadi teman-teman harus tahu Bahwa Ada perubahan Di PMK 9 ini PMK 9 yang Sudah berjalan itu ya Dari Januari sampai Juni itu 21 Final UMKM Pasal 22 PPN Dan PP final Untuk yang Ini Apa PP P3 Jasa konstitus P3 ini Perairan ini ya Proyek padat karya Di bidang perairan Nah Jadi yang berdua Yang berubah Apa sih PMK 82 ini Pertama Merubah ini Perpanjangan insentif Tadinya Sampai Juni Menjadi sampai Desember Nah ini clear ya Jadi Insentif resmi diperpanjang Dengan kerbitnya PMK 82 ini Kemudian Kriteria Penerima insentif Ya Nah ini ada penyelesaian KLU nih teman-teman Dicetak tebel Supaya teman-teman Tidak salah Jadi ada Jadi ada KLU yang memang Dieliminasi Di PMK ini Di PMK 82 ini Berbeda dengan Di PMK 9 Jadi belum tentu Yang di PMK 9 ini Dapat Di PMK 82 Teman-teman harus cek lagi Benar-benar harus Dicek lagi KLU dari Perusahaannya Ya Kalau yang belum tahu KLU Silahkan cek Di video saya tentang KLU ya KLU itu Kelompok 80 Kalau ini kan identitas Ada jenisnya Ada jenis lagi Jenisnya itu Kelompok 80 Masuk misalkan Sektor jasa Sektor apa Itu ada Namanya Kelompok 80 Usaha KLU ya Silahkan Dicek lagi Nah ini Perpanjangan WP23 Ini Ini Perpanjangan Kalau WP23 Tetap Berdikasi Diberikan Kepada Semua Wajib Bajak Yang Memenuhi PP23 Jadi Silahkan Cek Di PP23 Tahun 2018 Apa sih Kriteria WP Yang Memenuhi Jadi Antara Kalau saya kasih Contoh Ya Opsetnya Masih Di bawah 4,8M Tahun Lalunya Terus Kalau PT Itu Kan Berlaku Masih 3 tahun Ya Masih Boleh Pakai PP23 Sejak Dia Terdaftar Atau Sejak Berlakunya PP23 Tahun 2018 Dan Selanjutnya Silahkan Cek Sendiri Harus Sesuai Sudah lewat Dari PP23 Yang Gak Bisa Misalkan Sudah 2018 2019 2020 Nah Ada Juga PP Yang PT Biasanya Harus Dicek Lagi Kalau PT Kalau Dia Udah Berlaku Ya Udah Meskipun Di Aplikasi Itu Kok Masih Terima Di Aplikasi Jangan Nanti Nanti Hasil Oleh DJP Akan Dicek Lagi Oleh DJP Oleh BPK Itu Pasti Akan Dicek Lagi BP Apa Namanya Real Gak Mendapatkan Seharusnya Mendapatkan Isentif Apa Enggak Karena Aplikasi Bisa Salah Tapi Harus Dicek Lagi Masuk Gak Kriteri PP23 Ini WP3 Ini Semacam Cesa Konstruksi Di bidang Padat Karya Yang Menerima Penugasan Di bidang Irigasi Perairan Ini Jarang Gak Kita Bahas Nah Kemudian Juga Ini WP Yang Tadinya WP Kita Dan Kawasan Berikat Tadinya Dapat Otomatis Begitu WP Ada Di Atau Mendapatkan Fasilitas Berupa Kemudahan Impor Untuk Tujuan Ekspor Jadi Kita Ini Artinya Kemudahan Impor Untuk Tujuan Ekspor Jadi Kita Ini Dikeluarkan Yang Meluarkan Biaya Cukai Jadi Ini Fasilitas Buat Pengusaha Di Pengusaha Tertentu Yang Memang Tujuannya Ekspor Jadi Ada Kemudahan Impor Nanti Dia Berupa Fasilitas Penangguhan Biaya Masuk Dan Sebagainya Dan WP Ada Fasilitas Di Kawasan Berikat Ini Mirip Kawasan Berikat Dan Kita Tujuan Tujuan Untuk Ekspor Nah Ini Tidak Mendapatkan Fasilitas Untuk Tertentu Untuk Jenis Insentif Tertentu Seperti Pasal 21 Dan Kita Lihat Kemudian Ketentuan Peralihannya Jadi Ketentuan Peralihannya Gini Ketentuan Memberi Kerja Dan WP Yang Akan Memanfaatkan Fasilitas Menyampaikan Kembali Jadi Harus Menyampaikan Kembali Yang Teman Tadi Awalnya Sudah Perusahaannya Sudah Dikut Insentif Pasal 21 22 Dan 25 Diajukan Kembali Jadi Tidak Bersifat Otomatis Jadi Harus Diajukan Kembali Kemudian Ketentuan Jangka Waktu Memanfaat Insentif Pasal 21 DTP Dan Pengurangan Pasal Masih Bisa Untuk Mendaftarkan Paling Lambat Di Agustus Jadi Untuk Pemerintah Ngasih Fleksibilitas Sampai Agustus Kalau Kita Daftarnya Masimal 5 Agustus Masih Bisa Kita Dapat 21 Sama Pasal 21 Sama Yang Pasal 25 Nah Kemudian Relaksasi Penyampaian Pembetulan Realisasi Jadi Nanti Ada Pembetulan Bukan Penyampaian Yang Normal Jadi Kalau Misalkan Normal Nya Teman-teman Belum Menyampaikan Realisasi Bahkan Dianggap Sesuai Dengan PMK 9 Maka Dianggap Tidak Mengikuti Realisasi Eh Tidak Mengikuti Insentif Jika Tidak Menyampaikan Laporan Realisasi Jadi Relaksasi Ini Hanya Untuk Pembetulan Jadi Misalkan Udah Lapor Ternyata Ada yang Salah Nah Itu Dikasih Kesempatan Untuk Dibetulkan Sampai Tanggal Berapa Nanti Ada Disini Nah Karena Kalau Di PMK 9 Pembetulan Itu Maksimal Satu Bulan Setelah Masa Pelaporan Habis Jadi Jangka Waktu Pembetulannya Hanya Satu Bulan Setelah Lewatnya Periode Laporan Realisasi Itu Jadi Kalau Sudah Lewat Satu Bulan Udah Nggak Bisa Dibetulin Salah Ya Udah Salah Berarti Nanti Yang Tidak Angkanya Yang Tidak Masuk Incentive Ya Tetap Harus Dibayar Kan Gitu Oke Kemudian Lanjut Untuk Memperjelas Teman Kita Lihat Perbedaannya Antara PMK 9 Antara PMK 9 Dengan PMK Yang Apa Namanya 82 Nah Untuk Kita Coba Bers Untuk Yang PPA Pasal 21 Dulu Untuk PPA 21 Ya Tetap Sama Kriterianya Untuk Yang Itu Apa Namanya Untuk Pendapatannya Karyawan Yang Memang Kurang Dari 200 Juta Teratur Sifat Tetap Dan Teraturnya Sama Nih Masih 200 Juta Kemudian Sektor Nih Kalau Di PMK 9 Sektor Ada 1189 Nah Kalau Di PMK 82 Tetap 1000 Dulu Nah Cuma Ini Dilangin Teman-teman WP Kita Sama KB Nih Nggak Ada Nah Gitu Ya Jadi Di Di PMK Yang Baru Ini Nggak Ada Kita Sama Kawasan Berikat Berikat Ya Dapat Sekarang Lihatnya Dari KLU Kalau Walaupun Dia Tidak Masuk IT Tidak Masuk KB Kawasan Berikat Tapi Dia Masuk Ya Masuk Berarti Nah Kemudian Pemberitahuan Pusat Cabang Sama Masih Sama Pemberitahuan Hanya Disampaikan Kalau Di Sama Ini Masih Sama Laporan Setiap Bulan Masih Sama Insentif Ini Berlakunya Kalau Ini Sampai Juni Diperpanjang Dari Juli Sampai Dengan PMK 82 Memperpanjang Sampai Dengan Desember Oke Clear Silahkan Kalau Dinyatakan Di Kolom Komentar Pasal 21 Nah Sekarang Kita Bahas Yang PP Final UMKM Atau Setengah Persen Ya Masih Sama Objek Insentif P23 Sama Ini WP Tidak Perlu Mengajukan Cukup Laporan Laporan Bersama Berarti Jadi WP Tidak Perlu Mengajukan Suket Kecuali Untuk Cukup Menyampaikan Aparalisasi Aja Jadi Maksimal Tapi Tidak Boleh Lewat Dari Tanggal 20 Ingat Jadi Walaupun Tidak Perlu Mengajukan Tetap Tidak Boleh Lewat Dari Tanggal 20 Setelah Bulan Berakhirnya Jadi Misalkan Sekarang Juli Masimal 20 Agustus Nah Ingat Juga WP Tidak Perlu Mengajukan Surat Keterangan Insentif Tapi Kalau Pemotong Pajak Dengan Dara Saya Cetak Ini Saya Quote Kalau Transaksinya Dengan Pemotong Pemotong Itu Kalau Kita Supaya Tidak Dipotong Setengah Persen Berarti Kita Tunjukkan Keterangannya Berarti Download Aja Jadi Walaupun Nah Kalau Yang Tidak Perlu Maksudnya Untuk Yang Store Sendiri Contoh Misalkan Dagang Kaki Lima Atau Ya Kan Tidak Ada Transaksi Dengan Pemotong Jarang Banget Rumah Makan Dengan Pemotong Berarti Tidak Ada Yang Motong Dia Setel Sendiri Berarti Tidak Perlu Mengajukan Surat Keterangan Cukup Aporalisasi Tapi Misalkan Rekan Pemerintah Supaya Tidak Dipotong Pasal 22 Atau Pasal 23 Jadi Ajukan Atau Rekanan Swasta Juga Harus Mengajukan Supaya Tidak Dipotong Pasal 23 Jadinya Dipotong Setengah Persen Nah Itu Terus Mengajukan Atau Sorry Jadinya Tetap Dipotong Nol Persen Potong Jadi Nol Gitu Ya Oke Dan Dia Harus Tetap Melaporkan Nah Ini Incentif Perpanjang Sama Nah Sekarang Untuk Yang Padat Karya Clear Ya Tadi Yang Itu Nah Padat Karya Ini Final Jaskon Jadi Tidak Semua Jaskon Teman Ini Yang Sering Keliru Ya Banyak Yang Menanyakan Saya Pak Bang PPF Final Untuk Jaskon Dapat Fasilitas Ya Enggak Yang Fasilitas Itu Hanya Yang Tertentu Aja Jadi Yang Untuk Berkanan Dengan Balai Besar Dinas PU Kalau Nggak Salah Yang Ngerjain Irigasi Jadi Kalau Yang PPF Final Selain Itu Jaskon Selain Itu Dia Tidak Mendapat Incentive Tidak Mendapatkan Incentive Atau Walaupun Dia Masih Kategori Kecil Konstruksi Tidak Mendapatkan Ini Sama Diperpanjang Kemudian Ini Pasal 22 Sekarang Apa Yang Berubah Di Pasal 22 Pasal 22 Ini Berubah Drastis Dimana KLU Yang Mendapatkan Incentive Pembebasan Dari Pembat Pasal 22 Itu Dari 730 Menjadi 132 Jadi Sedikit Tapi Sebenarnya Pasal 22 Hanya Sifatnya Sama Seperti Pasal 25 Hanya Menghemat Cashflow Jadi Incentive Tidak Ditanggung Pemerintah Beda Dengan Ditanggung Pemerintah Kalau Ditanggung Pemerintah Dibayarin Pemerintah Yang Menanggung Jadi Pajak Itu Pemerintah Yang Menembayarkan Yang Menanggung Sedangkan Kalau Pembebasan Ini Hanya Dibabaskan Tidak Dipotong Tapi Tetap Sebetulnya Nanti Di Akhir Tahunnya Di Pasal 29 Tetap Dikenakan Jadi Ketika Impor Bayar WP22 Lewat Bajukai Dibungan Bajukai Jadinya Tidak Harus Sehingga Cashflow Bisa Digunakan Untuk Usaha Yang Lain Karena Mungkin Sekarang Lagi Kesulitan Cashflow Banyak Perusahaan Yang Kesulitan Cashflow Jadi Cashflow WPKT Tadinya Otomatis Diberikan Maksudnya Otomatis Diberikan Incentive Sekarang Tidak Jadi Dilihat Diberikan Dari KL Sama Dengan Pasal 21 Incentive Juli Sejak Diterbitkan SKB Jadi Berlakunya Sejak Diterbitkan SKB Kalau Yang Sebelum Dikan Amin Juni Sekarang Perpanjang Oke Untuk Yang Pasal 25 Pasal 25 Sama Masih 50% Ya Awalnya 30% Dulu Yang Sekarang Udah Diubah Yang Spam K23 Dulu Masih 23 Sama 44 Kalau Masalah Jepang K86 Ini Sudah 50% Nah Sekarang Masih 50% Nah Ini Juga Sama Drastis Ini Dari Pertama Dari KLU Kemudian Dari Jenis WP Yang Kite Sama KB Juga Nggak Dapat KLU Nya Juga Cukup Drastis Dari 1000 Menjadi 200 Jadi Bener-bener Yang Terdampak Banget Sama COVID Jadi Pemerintah Mungkin Mengevaluasi Lagi Gitu Gak Semuanya Terdampak COVID Mungkin Masa pajak Sejak kapan Sejak masa Pemberitahuan Disampaikan Atau Masa pajak Tahun 2020 Sampai Dalam hal Tertentu Ini Sejak Masa pajak Pemberitahuan Disampaikan Berarti Kalau Yang Kemarin Ya Udah Lewat Misalkan Nggak Disampaikan Nggak Berlaku Incentif Ini Sejak Masa pajak Misalkan Juli Ini Menyampaikan Incentif Berarti Dia Boleh Masa pajak Julinya Dikurangin 10% Sama Ini Sifatnya Bukan Ditanggung Pemerintah Ingat Jangan Salah Kapra Ditanggung Sama Dibebaskan Atau Dipengurang Beda Beda Hal Kalau Dikurangin Hanya Dikurangi Saja Pasal 25 Nanti Di Akhir Pasal 29 Cuma Tadi Hemat Hemat Cashflow Menunda Cashflow Karena Mungkin Lebih Banyak Hal Yang Harus Diprotaskan Di Masa Covid Ini Nah Yang Terakhir Ini Adalah Insantif PPN Pengembalian PPN Nah Dulu kan Gini Kalau WP Mengajukan Atau Wajib Bajak Mengajukan Pendahuluan Atau Restitusi Dipercepat Satu Bulan Ini Dulu Maksimal Hanya 1 Milyar Tapi Di Masa Covid Ini Diberikan Insantif Oke Diberikan Cepat Normalnya Lebih Normalnya Lagi Kalau WP Mengajukan Restitusi Itu Normalnya Pasal 17B KUP Diberiksa Dulu Maksimal Satu Tahun Maksimal Baru Bisa Terbit Namanya Restitusinya Dengan Adanya Terbitnya SKPLB Terus Ada Fasilitas Di Pasal 17D Bisa Satu Bulan Di Pasal 17C Resiko Rendah Itu Satu Bulan Tapi Jumlahnya Dibatesin Hanya 1 Milyar Bukian 17D Nah Sekarang Di Perlebar Di Perluas Menjadi 5 Milyar Ini Juga Isi Yang Buat Tambah Supaya Cashflow Lebih Cepet Jadi Cashflow Ini Nah 725 Dikurangi Jadi 132 Sektor Kita Nama KB Juga Dapat Dapat Ya Jadi Lihatnya Dari Klu Jadi Sekarang Maksudnya Bukan Yang Dapat Lihatnya Dari Klu Kalau Wala 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 Dari KB Masuk Kita Upp Gitu Ya Jadi Lihatnya Dari Klu Nah Ini Selebihnya Sama Seperti Penjelasan Saya Yang Dulu Belum Ada Perubahan Ini Saratnya Harus Milihan Pwp Ini Teman-teman Jadi Tapi Dicek Klu Tolong Dicek Klu Lagi Untuk 21 Ini Pasal 21 Juga Bisa Untuk Memberi Kerja Dilihatnya Dari Biasanya Dari Master File Klu Itu Atau Dari SPT Tahunan Di Master File Jadi Dua Ini Maksudnya Gini Sistem DCP Itu Mengambil Dari Dua Kalau Enggak Dari Klu Yang SPT Dari Sini Kalau SPT Dalam Hal Memiliki Kewajiban Lapor Dia Ambil Dari SPT Karena SPT Bisa Klu Berubah Di Master File Ini Si Wajib Pancang Ternyata Kondisi Di Lapangannya Merubah Jadi Akhirnya Di SPT Dia Menuliskan Berbeda Dengan Di Master File Apa Si Master File Itu Maksudnya Ini Apa Klu Yang Ketika Wajib Pancang Pertama Kali Daftar Gitu Nah Master File Itu Maksudnya Master File Di JP Nah Kalau WP Yang Gak Memiliki Kewajiban Lapor SPT Tahunan Contohnya Seperti JO Atau WP Cabang Kalau Cabang Bisa Pake Pusat SPT Tapi Ada WP JO Juna Presiden Gak Ada Pusat Karena Masih Masih Anggota JO Kan Punya Kewajiban Sendiri SPT Badannya Nah Itu Kemudian Instansi Pemerintah Seseorang Pemerintah Juga Dapet Seseorang Jangan Salah Gitu Jadi Orang Tau Jangan Swasta Seseorang Pemerintah Dapet Nah Bang Tapi Nanti Dulu Instansi Pemerintah Seperti Apa Biasanya Untuk Badan Layanan Umum Jadi Ada Karyawannya Itu Ada PNS Dan Non PNS Karena PNS Itu Karena Pajak Belum Ditanggung Pemerintah Bisa Juga Mengajukan Insentif Gitu Jadi Saya Pemerintah Banyaknya Jenisnya Ada Sarker BYU Dan Mungkin Ini Realnya Biasanya BLU Yang Ada Non PNS Atau PTNBH Dosen Swasta Dosen PNS Biasanya PTNBH Badan Tigi Badan Hukum KITB UI Dan Apa Namanya Walaupun PTNBH Itu Statusnya Bukan Isasi Pemerintah Sebetulnya Sekarang Tapi Di bawah Departemen Pemerintahan Pembinaannya Semacam Yayasan Oke Kemudian Pemerintah Nah Ini Juga Harus Dicermati Berkali-kali Ini Menjadi Seperti Kita Ini Apa Kemarin Ada Diberita Banyak Menjadi Temuan PPK Karena Ternyata Di Lapangan Banyak Juga Yang Perusahaannya Itu Tidak Membayarkan Secara Tunai Insentif PPK Tunai Itu Bukan Berarti Harus Buang Cash Tunai Itu Bisa Juga Diteransfer Tapi Maksudnya Dibayarin Jadi Walaupun Contohnya Ada Perusahaan Yang Tadinya Dikasih Insentif Pajak Dikasih Tunjangan Pajak Dengan Adanya Apa Namanya Melalui Gross Up Atau Melalui Tanggung Perusahaan Nah Itu Kedengar Adanya PP21 PPH21 DTP Ini Bukan Berarti Jadinya Uangnya Jadi Punya Perusahaan Tidak Tetap Sesuai Dengan Kontrak Awalnya Sebelum Ada Insentif Gimana Kalau Mengawal Ditanggung Oleh Perusahaan Kemudian Ada Namanya Ditanggung Apa Di Istilahnya Di Apa Namanya Di Di Gross Up Gitu Ya Diberikan Tunjuan Pajak Melalui Perol Tetap Dibayarkan Memang Jadinya Karyawannya Kok Jadi Terima Gede Gitu Ya Gapapa Memang Itu Karyawan Insentif Melalui Pemberi Kerja Melalui Pengusahaan Tapi Tapi Haknya Karyawan Jadi Ini Harus Dihilat Dibayarkan Tunai Karena Dijepun Nanti Disalahkan Kalau Tidak Mengecek Ini Jadi Teman-teman Pun Nanti Perusahaannya Bisa Disalahkan Atau Ketika Diberiksa Bisa Dikena Itu Juga Sati-atilah Pokoknya Dijepun Wajib Pajak Harus Hati-hati Ya Benar-benar Di Dijep Pengawasan Wajib Pajaknya Juga Harus Saling Mengawasi Ini Harus Dibayarkan Tunai Nah Dikecualikan Dari Insentif Pengawasan Dalam Hal Pegawai Ditanggung Berasal Dari Pegawainya Gajinya Sudah Dari APBN Dan Telah Ditanggung Pemerintah Pasal 21 Kalau Pasal 2 Tidak Tidak Bisa Juga Pasal Tidak Diberhitungkan Sebagai Penghasilan Dikenakan Pajak Jadi Tidak Diberhitungkan Sebagai Penghasilan Dikenakan Pajak Jadi Non-object Jadinya PP Pasal 21 DTP Ketika Menerima DTP Dibayarin DTP Nanti Dispertahunan Jangan Dibisah Jadi Nanti Dilaporkan SPT Yang Menerima PP Pasal 21 Jadi Non-object Soal Jadi 4 N3 Di Laporan SPT Kan Ada Yang Tidak Masukkan Jadi Ini Juga Harus Di Highlight Nih Dalam Hal Berima Pagai Incentive Menyatakan Lebih Bayar Maka Tidak Dapat Dikembalikan Jadi Nanti Ada Nanti Ketika Dihitung Di SPT Tahunannya Wajib Pajak Ini Bukan Di Pemberi Kerjanya Atau Perusaha Di SPT Wajib Pajak Ketika LB Nya Itu Ternyata Setelah Di Tracing Berasal DTP Yang Tidak Bisa DTP Kan Fasilitas Dari Pemerintah Itu Kalau Misalkan Sudah Dihitung Berapa Ininya Kalau Pemerintah Tidak Mungkin Wajib Pajak Tidak Dapat Double Sudah Ditanggung Kemudian Setelah Dikredit Kok Ada Ditanggung Lagi Biasanya Karena Pembayaran Zakat Jadi Pengurang Padahal Waktu Dipotong PK21 Oleh Dihitung Oleh Perusahaannya Tidak ada Pengurangan Dari Zakat Tapi Begitu SPT Dimasukin Dan Dari Zakat Masuk Jadi Ada Kemungkinan Lebih Biar Ini Dilihat Nah Asal Itu Berarti Tidak Boleh Kemudian Diberikan Untuk Masa Juli Dan Sampai Desember Selebihnya Ini Biasa Teman Teman Saya Tidak Bahas Lebihnya Karena Ini Sama Sama Seperti Kemarin Bisa Lihat Di Video Saya Sebelum Sebelum Ini Oke Langsung Saya Skip Ke PPH Final Cara Melaporkan Juga Ada Satu Udah Udah Di Video Saya Sebelum Sudah Ada Cara Melaporkannya Tinggal Dicek Nah Untuk PPF Final UMKM Ini Apa Yang Berbeda Ya Ini Sama Sama Pada Prinsip PP23 Yang Memenai Periodean Bruto Berdasarkan PP23 Nah Ini Berdasarkan PP23 Dicek Kalau Udah PT Udah Tiga Tahun Lewat Yang Gak Boleh Lagi Terima Terakhir 2020 Kalau PT Yang Terdaftar Di 2018 Kalau PT Baru Berdiri Di 2019 2020 Masih Bisa Ini Maksudnya PT PT Terdaftar Sejak 2018 Sudah Tiga Tahun Lewat Terakhir 2020 Nah Menyampaikan Laporan Realisasi Final Nah Ini Jangan Lupa Kalau Tidak Menyampaikan Gimana Dianggap Tidak Menikuti Tentif Sehingga Harus Bayar Seperti Seperti Itu Ini Gak Ada Yang Perlu Diperbarui Sama Aja Cuma Menegaskan PNK82 Ini Perpanjang Sampai Dengan Desember Seperti Perpanjang Bagi Wajib Pajak Yang Belum Melik Laporan Lepas Dapat Diperlakukan Tadi Jadi Lepas Dapat Diperlakukan Sebagai Selangketerangan Nah Ini Dalam Hal Transaksi Dengan Pemotong Dan Pemut Nah Ini Beda Hal Kalau Pemut Kita Menyerahkan Suket Surat Keterangan PP23 Itu Ada Di menu DCP Online KSPP Ada PP23 Di situ Kasih Keterangan Kalau Kita Berkerasaksi Dengan Pemotong 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 Pajak Siapa Bisa Pemerintah Bisa Perusahaan Pemotong Pajak Ini Sama Ini Beda Ini Nanti Ditanggung Kalau Ini Yang Buat Biling Ini Hanya Hanya Pemotong Pemotong Dengan Kodenya Berapa Jadi Pemotong Ini Nanti Bikin Biling Biling Biasanya 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 411128 Tetap 423 Nah Ini Kodenya Kodenya Maaf KJS Tetap Buat Biling Kalau Kalau Yang Store Sendiri Yang Gak Perlu Misalnya Dari Pedagang H5 Atau Warteg Atau Apa Gitu Ya Store PP23 Ikut Insentif Misalkan Yang Gak Perlu Bikin SSP Yang Perlu Hanya Yang Berterasasi Dengan Pemotong Pemotong Yang Buat Itu Pemotong Membuatkan Sekalagi Oke Ini Sudah PP23 Nah Ingat Ini Tanggal Lapor Maksimal Tanggal 20 Ini Jika Ini Tidak Dapat Manfaat Kalau Terlambat Gak Boleh Teman Sampai Terlambat Kalau Pembetulan Boleh Lambat Akhir Bulan Berikutnya Nah Ini Sama Yang Cara Melaporkannya Ada Di Video Saya Sebelum Ini Lampuk Dilihat Lagi Video Sama Sifonya Paling Beda Excel Tapi Prinsipnya Sama Kemudian Insentif Apalagi Yang PPF Final Jaskon Ditanggung Pemerintah Ini Ditanggung Bukan Dipebaskan Atau Ditunda Atau Dikurang Tapi Sama Ditanggung Berarti Pemerintah Yang Bayarin Untuk Siapa Untuk Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irrigasi Yaitu Ada Tiga Kelompok Pertani Gabungan Pertani Atau Induk Pertanian Mereka Yang Dapat Insentif Yang Melaksanakan Pertanian Merasa Kemudian Menerima Penghasilan Dari Jasa Konstruksi Sebagai Bagian Dari P3 Jadi Mereka Mengerjakan Konstruksi Intinya Konstruksi Api Yang Mengerjakan Petani Atau Gabungan Petani Yang Mengerjakan Irrigasi Ini Sebenarnya Bagian Dari Program Pemerintah Untuk Ini Di bawah Naungan Kemen Kemen PR PPR Bekerjaan Umum Seperti ini Boleh Dikasi Wajib Pajak Memiliki Penghasilan Konstruksi Dan Merupakan Wajib Pajak P3 TGI TGAI Berlakunya Sampai Desember Laporan Juga Sama Buat Kode Biling Pemotong Pajak Yang Buat Pemotong 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 Ya Buat Kode Biling Pemotong Pemotong Dilaporkan Ya Jadi Yang laporan Yang motong Itu Berarti PU Bisa Jadi PU Yang motong Kementerian PUPR Atau Balai Besar PUPR Itu Jelas Clear Sekarang Insentif PPM Pasal 22 Impor Pasal Impor Sama Jadi Untuk Insentif Itu Hanya Untuk Mengurangi Cashflow Pengusaha Teman Teman Jadi Bukan Ditanggung Yang Baik Pengusaha Cuma Tidak Di Pada Saat Impor Itu Tidak Dipungut Pasal 22 Biasanya Dipungut Pasal 22 Oke Jadi Lumayan Mengurangi Cashflow Nah Ini Kondik Klasifikasinya Tama Lapornya Juga Sama Ya Dianjukan Masa Tertentu Kebebasan Berlaku Sejak Tanggal SKB Sampai Dengan Tanggal 31 Nah Ini SKB Yang Kemarin Sudah Nggak Berlaku Lagi Jadi Harus Nganjukan Lagi Kesimpulannya Seperti Ini Laporannya Yang Lapor Siapa Yang Memanfaatkan Bukan Bia Cuka Yang Lapor Yang Memanfaatkan Yang Memanfaatkan Pembebasan Pasal 22 Impor Tersebut Kemudian Ini Asal 25 Sebesar 50% Wajib Pajak Sama K 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 Sudah Nggak Ada Kalau Sambing Rikat Jadi Lihat RK Runya Sebesar 50% Jadi Misalkan Harusnya Pembebasan 25 100 Juta Jadi Perbulan Hanya 50 Juta Misalkan Ini Harus Menyampaikan Laporan Juga Beritahuan Juga Disampaikan Laman Laporan Pembebasan Yang terakhir Pembebasan Pendahuluan PPN Di sekilas Dijelaskan Boleh Maksimal 5 Miliar Biasanya 1 Miliar Ini Di Masa Incentive Ini Incentive Ini Jumlahnya Kadang Ada yang Suka Yang Saya Incentive PPN Maksudnya Gimana Incentive PPN Itu Maksudnya Restusinya Di Perbesar Jumlahnya Dari 1 Miliar Jadi 5 Miliar Ini Hanya Berlaku Khususus Pada Saat Panemik Biasanya Kalau Di atas 1 Miliar Sudah Langsung Diperiksa Ke Pasal 17 B Atau Pemeriksaan Rutin Oke EKP Beriskor Rendah Ini Intinya Patokannya Gampangnya Asal KLO Yang Masuk Bisa Lanjut Incentive PPN Ini Eksitusi Percepat Ini Tanpa Desember Tanpa Besaratan Melakukan Gaget Tertat Jadi Pokoknya Ini Nama Incentive Ini Aturan Aturan Di Umumnya Pengembangan Pendahulan Itu Diheliminir Menjadi Direlaksasi Peraturannya Jadi Tanpa Harus Melakukan Kegiatan Tentu Seperti Ekspor Penyerahan Kepada Pemendahar Atau Tidak Perlu Ya Gitu Nampai Kepi Harus Menyampaikan Tauanan Sesuai Dengan Kewajibannya Biasa Sudah Tahu Ini Laporannya Seperti Ini Lanjut Dikas T Nah Sekarang Ini Apa Namanya Udah Itu aja Mungkin Di PMK83 Saya akan Bahas Video Yang Berikutnya Biar Tidak Terlalu Panjang Jadi Saya Itu Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di langkah Silahkan Memajukan Incentive Terlebih dahulu Simak Video Inilah Biar Teman Tidak Salah Gitu Memanfaatkan Incentive Sampai Salam Jangan Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax